Iman yang baik itu antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa harap. Nggak boleh terlalu takut, nanti putus asa. Nggak boleh juga terlalu ada dosa besar kalau orang mau kembali kepada Allah. Itu Allah sendiri yang berkala, wahai Bani Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi Hatta ananas sama, sampai menjulang ke langit. Tapi kalau kalian datang kepadaku, bertobat kepadaku, Atubu alik, agfirulah, aku ampuni kalian. Itu Allah sendiri yang berkala. Tidak mengkafirkan seorang mu'min karena dosa, jika mereka tidak menghalalkan dosa itu. Pelaku maksiat, selama tidak mengatakan maksiat itu boleh, dia mu'min secara hakiki. Baik, sekarang kita masuk ke tema baru, Al-Iman Wartika Budhunub. Iman dan statusnya apabila seseorang melakukan dosa. Ada di antara kita yang nggak berdosa? Ada yang nggak berdosa? Maka ini salah satu materi wajib dalam ilmu akhidah. Salah satu materi yang boleh disebut urgen sekali dibahas dalam bab akhidah. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Untuk guru-guru, orang tua, sahabat-sahabat, para pejuang-pejuang Islam dimanapun berada di negeri ini, wabal khusus di negeri yang sedang konflik, di negeri Palestine, Sudan, Syria, Yemen, dan banyak tempat. Cuma kurang di-expose. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah berkata, Kita tidak menilai kafir musliman, seorang muslim, bi-zan bin, bi disitu, bi-lita'lil, atau bi-sababiyah, karena, ya, pasnya bi-sababiyah, karena zanbin, karena suatu dosa, daripada dosa-dosa yang ada. Meninggalkan sholat dosa gak? Dosa? Ada seorang muslim meninggalkan sholat? Pagi ini ada? Ada. Minum khamar, minum tua, haram gak? Tapi ada yang minum? Korupsi haram gak? Haram. Kok pada doyan? Dan muslim. Karena negeri kita negeri muslim, maka yang korupsi disini muslim. Di US, di Amerika, di UK, di Inggris, yang korupsi, kalau ada, ya, orang-orang Nasrani. Cuma karena sistem mereka bagus, secara sistem mereka sulit korupsi. Kalau kita, negeri kita, sistemnya sekarang sangat memungkinkan orang korupsi, secara parasial, diam-diam. Dan masing-masing. Kalau zaman Orde Baru dulu, korupsinya dijatah, dan berjamaah, sampai jadi lagu. Kalau sekarang, KPK-nya pun terjangkit. Kita doakan negeri, kita yang sedang sakit ini, Allah sembuhkan dari penyakit-penyakit itu. Amin. Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan siapapun nanti presidennya, kita masih saudara, jangan kejadian seperti 4 tahun lalu, cuma karena urusan presiden yang belum tentu juga jadi waktu itu, sudah banyak orang yang berhenti bersaudara. Betul Pak hebatnya, tim kampanye, salah satu dari mereka itu. Kita akhirnya, menjadikan beda pilihan, beda iman. Padahal saya sudah cek-cek, di semua kitab akidah, tidak ada urusannya, beda imam, beda pemimpin, itu beda coblosan, beda iman itu tidak ada. Boleh ya, Bapak Ibu cek, di kitab mana saja. Dan kok ada orang berhasil menggiring wacana opini, menjual simbol-simbol keagamaan, kaedah-kaedah spiritual, untuk urusan politik. Makanya ketika mereka sekarang deklarasi pemilu damai, ya, semoga mereka jujur dengan apa yang mereka katakan, dan negeri ini tetap damai. Amin, Rabbal, amin, tapi, Wallahu'alam apa yang terjadi nanti. 2024, kalau tidak aman banget, kacau banget. Kita doakan, semoga yang pertama ya. Walainu kafiru musliman bidan bin minadzunu. Kita, akidah ahlu sunnah, punya pendirian, tidak mengkafirkan orang yang berdosa. Karena siapa tahu, kalau di kitab hikam, siapa tahu itu terakhir dosa dia. dan kita yang sholat suci pagi ini, ini sholat terakhir kita. Ini ketaatan terakhir, habis ini kufur semua. Bisa jadi begitu. Oleh karenanya, kita tidak jumawa dengan ketaatan kesolehan, apa yang kita punya, semuanya dari Allah SWT. dosa itu ada dua, kebirah dan sahirah. Dosa besar, dosa kecil. tidaklah dosa itu besar, tidaklah dosa itu besar, kalau seseorang itu ada harapan, ingin kembali kepada Allah. Maka dosanya akan dianggap kecil oleh Allah. Dan tidaklah dosa disebut kecil, kalau orang lakukan berulang-ulang, dan dia merasa aman daripada azab Allah. Bisa diulang? Tidak ada dosa besar, kalau orang mau kembali kepada Allah. Itu Allah sendiri yang berkala, wahai Bani Adam, seandainya dosamu, menjulang tinggi, hatta ananas sama, sampai menjulang kelangit. Tapi kalau kalian datang kepadaku, bertobat kepadaku, atubu alik, agfirulak, aku ampuni kalian. Itu Allah sendiri yang berkala. Dan tidak ada dosa kecil, tidak disebut dosa kecil, jika dilakukan berulang-ulang, dan merasa aman dari azab Allah SWT. Kadang Allah itu menguji seseorang dengan taat, apakah dia sok suci. Kadang Allah menguji seseorang itu dengan maksiat dosa, apakah dia putus asa. Yang sudah subuh pagi ini, itu sholatnya pasti diterima enggak? Pasti diterima enggak, Pak? Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Ini yang jelas nih jawabannya. Pasti atau tidak? Enggak. Enggak. Enggak pasti. Karena sholat kita enggak pasti diterima, maka maksiat orang yang ada pagi ini, malam ini, juga belum tentu dikekalkan, siapa tahu itu dihapus. dan diganti menjadi taat. Sama. Oleh karenanya, iman yang baik itu, antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa harap. Enggak boleh terlalu takut, nanti putus asa. Enggak boleh juga terlalu sok suci. Tapi ada syarat, kalau orang dosa tidak kafir. Selama dia tidak menghalalkan si dosa itu. Mau dosanya besar, ataupun dosa kecil. Korupsi haram. Tapi dia bilang halal kafir. Melalaikan sholat itu haram dosa. Terus dia bilang, enggak apa-apa. Maka dia kafir. Apapun, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kemaluan, semua dosa. Jika dosa, dosa saja. Anggap itu dosa. Enggak usah dikatakan ini tidak dosa. Akui sebagai dosa, maka orang itu tidak kafir. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana di luar ahlu sunnah? Di luar ahlu sunnah, ada kelompok namanya, khawarij, mu'jazilah, ini hampir sama, dalam bab ini. ada kelompok yang sebelah kiri, murjiah. Terlalu menggampangkan. Jadi ada yang kenceng, dua aliran. Ini tolong diingat, khawarij. Khawarij ini yang kemudian menjadi, spiritnya kelompok teroris. Jadi kenapa kelompok teroris, membom masjid, membom orang maulid, di Pakistan, di Bangladesh, bahkan di Mesir, sebelum pandemi di Mesir, bahkan Iraq, dan Syria, itu konflik sampai hari ini, tapi sudah jarang diekspos, masih bom-gebom, padahal yang dibunuh, yang dilawan, yang dibom sesama muslim, itu kena persoalan ini. Kelompok khawarij, apapun namanya hari ini, namanya bisa berubah, mereka mengkafirkan orang Islam, yang berbeda faham dengan dia, dan melakukan sesuatu yang dianggap, tidak benar menurut aliran dia. Itu namanya khawarij, walaupun sekarang namanya sudah berubah. Khawarij itu namanya dalam ilmu akidah. Kelompok yang keluar dari mayoritas, ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, di sini ada maulid Pak. Ada maulid di sini. Benar. Serius ini masjid dengan maulid? Tidak takut disesatkan orang? Wah keren buat pengurus ya. Maulid Nabi SAW, bagi mayoritas ahlus sunnah, itu cinta Nabi SAW. Tapi kelompok takfiri, pengkafir, maulid itu disebut, sama dengan merayakan Natal. Maka dia dosa besar. Apa kelompoknya? Ternyata kelompoknya yang kita impor sering dari Saudi, ternyata Saudi pun sudah membuang kelompok ini. Terakhir saya waktu haji, saya ketemu guru saya di sana, yang orang Mekah, mengajar di Mekah. Apakah tadi yang kelompok ini, kelompok takfiri ini, pengkafir ini, sudah dibuang oleh Muhammad bin Salman? Maka mereka benci dengan Muhammad bin Salman. Mereka buat pencitraan buruk terhadap MBS. Saya enggak paham maksud dia. Terus dia ngomong ujungnya, Pak. Sekarang, kelompok takfiriah pengkafir ini, sudah pindah ke negeri kamu. Dia ngomong gitu. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Kelompok takfiriah ini, sudah masuk ke negeri kita, dan mereka menguasai sosial media. Cuma nanti karena beda faham dalam pergerakan, dalam bab siar-siar keagamaan, kita nanti dituduh kafir. Mereka masuk lewat pergerakan, dan syukurnya negeri ini sudah melarang beberapa gerakan-gerakan ekstrim. Tapi belum total. Belum total. Masih ada gerakan yang dibiarkan. Kelompok apa sebutannya? Takfiri. Pengkafir. Ada hati. Apapun nama kelompok organisasinya nanti, jika dia mengkafirkan orang cuma karena maulid. Apa kata mereka? Maulid sama dengan Natal. Tawassul sama dengan syirik akbar. Itu kelompok takfiri. Kelompok takfiri ini yang bikin semua yang ada di Arab, yang sebut Arab Spring, ini mereka. Mereka yang bikin hancur. Dan mereka dipersanjatai oleh musuh-musuh Allah. Dan kita mesti waspada, jangan sampai masjid-masjid kita dikuasai pemikiran, takfiri. Bapak keluar dari masjid ini, lalu kemudian mikir, orang kafir, orang kafir, orang kafir, itu sudah kena. Syukurnya negeri kita, se-extrem-extrem orang di luar, sampai di sini dijinakan. Jadi penjinaan itu, jangan hanya bom, bom pikiran juga mesti dijinakan. Apapun alirannya nanti Pak, mau sekolah di mana ustadznya yang ngisi di sini, tolong diseleksi. Saya juga gak tahu tahun depan masih bisa ngisi atau tidak, tapi harapan saya itu, jangan sampai orang-orang takfiriah, pengkafir umat Muhammad SAW itu, diberikan panggung, di majlis-majlis mulia. Kenapa? Karena dari mereka lah, corong-corong mereka itulah muncul nanti, anak-anak muda, orang-orang yang soleh secara zahir, tapi batin mereka diisi dengan kebencian. Na'udzubillah min, min dalik. Kabar buruk yang kemarin saya dengar, waktu haji itu, cuma terobati. Karena sang guru ngomong gini kepada saya, apakah beliau lagi ekstase atau sedang sadar? Apa kata dia? Al-wali, al-kutub, al-raus fi baladikum. Pemimpin para awliya sekarang berada di negeri kalian. Itu ngomongan beliau. Itu langsung yang tadinya kita gelisah, langsung kayak dapat air hujan dari langit, rasanya sejuk lagi. Oh, berarti Allah itu jika ingin kasih hadiah buat satu umat, satu negeri, diberi ujian juga besar di sana. Jadi tentara dajalnya juga kencang di sini, karena wali besarnya juga banyak muncul dari negeri. Semoga kabar itu bisa kita pahami dengan baik. Saya tidak berani menyebutkan nama guru saya itu, karena juga mungkin tidak baik untuk beliau. Jadi kelompok takfiri dulu namanya khawarij. Apa kata mereka? Orang yang beda faham sedikit saja, atau melakukan perbuatan yang berbeda dalam furuk sedikit saja, maka mereka keluar dari manhaj kita. Dan Bapak tahu itu tidak, ISIS, masih ingat ISIS? ISIS yang sudah membunuh puluhan ribu orang Islam, sesama Muslim. Itu yang mereka bunuh ulama, orang Islam, baik di Irak, ataupun di Surya. Urusannya apa? Mereka mengklaim, orang-orang yang dibunuh itu semuanya terjebak kepada syirik. Cuma karena masalah tawasul dan maulid tadi. Dan tidak mau ikut khilafah boneka yang mereka buat. Dan orang Indonesia ada beberapa yang datang ke sana, ingin ikut daulah Islamiyah versi ISIS. Nyampe di sana stres. Nyampe di sana malah, beberapa perempuannya jadi budak seks. Nauz bilham min dalik. Dijadikan budak. Nauz bilham min dalik. Dikira gampang bikin daulah Islamiyah. Bikin daulah Islamiyah akhir zaman, tidak boleh atas nama kebencian. Karena Nabi SAW mengatakan, itu manhajnya, alamin hajin nubuwa. Manhaj kenabian itu mereka, sabar. Coba perhatikan. Nabi SAW untuk menyelamatkan umat yang mayoritas. Baru berjuang, baru mau besar. Tahun ke-6 Hijriah, itu jumlah umat Islam baru agama besar. Nyampe di Hudaybiyah. Dilarang masuk Mekah. Padahal itu 10-15 kilo sudah nyampe di Masjidil Haram. Dilarang masuk. Dan secara MOU, ego-nya orang Islam diinjak. Nama Nabi dihapus Muhammad Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdullah, dan dilarang masuk sekian tahun. Tapi Nabi ngalah. Kenapa? Tidak semua ngalah itu kalah. Tidak semua orang yang mengalah itu kalah. Nabi cari time yang pas untuk berjuang. Untuk menyerang. Dan ternyata masuk Mekah tidak perlu menumpahkan darah. Kecuali orang-orang yang melanggar kaedah. Tidak nyampe 20 orang yang meninggal. Itu orang-orang yang melanggar kesepakatan. Begitu sabarnya bagi Nabi Muhammad SAW. Itu mereka Pak. Ada seribuan orang sudah bawa senjata semua. Tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah. Bapak nanti coba cek GPS Hudaybiyah itu dimana. Sekarang sudah masuk kota Mekah. Kota Mekah yang sekarang, Mekah Al-Haliya, Al-Haliya, itu sudah masuk sekarang. Di zaman itu belum. Nabi tinggal keluarkan pedangnya, katakan bunuh kafir Quraish. Mati itu kafir Quraish. Tapi efeknya nanti, serangan baliknya. Ini yang Nabi wanti-wanti. Maka beliau betul-betul hati-hati. Betul hati-hati. Jadi tidak semua kelompok yang benar itu mesti menang di awal. Mesti dia sabar-sabar. Itu yang disebut Al-Khilafah Alamin Hajin Nubu'ah. Kekhalifahan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Nubu'at. Nubu'at itu diturunnya ke dalam ruh. Salah satu sifatnya ruh itu adalah sabar. Itu sifatnya ruh. Nah, orang-orang pergerakan berjuang hari ini tidak sabaran. Tidak sabaran. Efeknya umat Islam juga yang banyak yang korban. Habis itu tetap saja dianggap salah. Kelompok Khawarij itu punya kaedah melakukan satu dosa walaupun kecil kafir. lain dengan kelompok Muqtazilah. Muqtazilah ini pernah berkuasa hampir 20 tahun di masa Bani Abbasiyah. Perhatikan. Itu masa kehalifahan. Maka kehalifahan yang pernah ada setelah kehalifahan Sayyidina Ali Bukar Umar Osman Ali tidak semuanya kehalifahan mereka itu sesuai dengan khilafah Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman saudara-saudara aku yang mengharapkan Allah saya mencita-citakan khilafah tapi bukan khilafah Abbasiyah bukan khilafah Umawiyah yang bunuh Sayyidina Hussain bukan khilafah Abbasiyah yang menelanjangi Imam Ahmad bin Hambal yang nyiksa ahli hadis yang gantung Imam Ahmad bin Nasr disalib dia disalib gak dia akan angkat 5 tahun cuma karena gak mau ngikutin ideologi Muqtazilah yang gak penting pembahasannya beberapa bulan yang lalu apakah Quran makhluk atau tidak itu karena dia bilang Al-Quran tidak makhluk sedangkan Muqtazilah bilang Quran makhluk digantung dia itu kelompok yang dianggap di kampus dulu dosen saya bilang ini kelompok rasional paling logis saya kritisi itu dosen kalau ini logis dan rasional kenapa kelompok ini maksain orang ikut dia itulah kritik saya kepada penganjur Muqtazilah di Uwin di semua kampus Islam dimulai dari dulu Profesor Harun Nasution dan murid-muridnya sampai hari ini yang mengagumi Muqtazilah tapi tidak membaca dari buku Muqtazilah itu sendiri saya 7 tahun mengajar ilmu akidah di kampus kampus Uwin dan saya keluar itu kitab Muqtazilah saya ajarkan terbuka di kampus judulnya Syarah Usulil Khamsah setebal ini Pak salah satu doktrin Muqtazilah yang diagung-agungkan ajaran rasional ajaran logis oleh para penganjur-penganjurnya di kampus apa? Muqtazilah itu kelompok yang mendahulukan akal daripada kitab suci bagi saya saya tidak kagum kenapa? bukan itu bahayanya Muqtazilah apa kata mereka seseorang kalau dia mu'min lalu dia melakukan dosa ini perhatikan mu'min melakukan dosa maka dia tidak lagi mu'min tapi juga belum kafir mu'min tidak kafir belum paham maksudnya posisi ini disebut dengan status antara dua status status itu bahasa Arab manzilah bainal manzilatain antara dua status antara kafir dan mu'min tapi dia bukan mu'min lagi bukan juga kafir antara itu itu yang disebut antara kafir dan mu'min posisi antara iman dan kufur bukan antara segala neraka itu tidak ada Muqtazilah keyakinannya begitu coba saya perhatikan lagi kelompok yang dianggap paling maju intelektualnya di zaman itu yang dikagumi di kampus-kampus Islam kelompok yang mengatakan orang yang melakukan maksiat tidak mu'min tapi juga bukan kafir tapi disebut dengan fasad dan mereka khali dan mukhala dan fitnar kekal di dalam neraka itu yang dikatakan mu'min coba perhatikan bandingkan dengan kelompok takfiri tadi kelompok khawarij pelaku maksiat pelaku dosa mereka kafir dan kekal di neraka kelompok mu'at dalam status maka saya bilang kepada mahasiswa dan dosen-dosen senior saya bukan penganjur mu'atazila karena kelompok ini berbahaya jadi benarlah ketika kemudian imam abul hassan al-asyari mengkritisi ayah dirinya namanya abu aliyah jubai jadi ibu dia menikah meninggal ayahnya menikah dengan abu aliyah jubai yang mengatakan kafir tidak kafir tapi tidak mu'min pelaku maksiat dikritisi sama dia dan kalah debat anak tiri mengalahkan debat ayah dirinya anak tiri ini bernama imam abul hassan al-asyari maka bernamalah waktu itu kelompok yang mengalahkan mu'atazila itu ahlus sunnah jalur imam abul hassan al-asyari disebutlah as-syari siapa guru imam as-syari ada beberapa senior kita dari kelangan nahdiin itu kurang pas menyebutkan sanat imam as-syari dia menyebutkan silsilah as-syari ke mu'atazila itu kurang pas ya mungkin hafalannya mungkin lupa salah hafalan tidak mengurangi hormat saya kepada beliau tapi ini tidak benar imam as-syari berguru kepada imam zakaria as-saji zakaria as-saji berguru kepada murid-murid imam syafi'i ada al-karabisi ada ahmad bin hambal dan ada imam rabi'i dan lain-lain mereka ini mengambil ilmu daripada imam syafi'i maka akidah imam as-syari itu juga akidah imam syafi'i jadi kalau ada orang bilang ente ini mazhab syafi'i kok gak akidah syafi'i gak connect dia imam syafi'i dikenal imam fiqh mazhab tidak dikenal sebagai imam akidah tapi ajaran akidah beliau dipopularkan oleh imam abul hassan al-ash disebutlah akidah as-syari imam as-syari lahirnya diperkirakan 250-an atau 260 tapi gak lebih berarti 40 tahun umurnya itu di zaman salafus soleh dan beliau wafat tahun 324 hijriah di mesir ada imam ahli sunnah bukunya sudah saya terjemahkan dan kita beli ulasan pendek di depan kita jidikan bahan daurah akidah tohawi imam abu ja'far tohawi imam yang meriwatkan kitab fikul akbar tapi dia ringkas nama akidahnya akidah tohawiyah tapi gak masyur kenapa? karena beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis daripada ahli akidah apa alasan lainnya yang sering berdebat dengan kelompok-kelompok menyimpang imam as-syari bukan imam tohawi ada satu lagi yang saya pernah ziarah di Uzbek yaitu disamarkan imam abu mansur al-maturidi imam ini sering berdebat dengan kelompok mutazilah tadi sehingga semua persoalan mutazilah dijawab di bukunya karya-karya mereka alhamdulillah selama lebih dari 15 tahun saya mengkaji dan mengajarkannya kepada kawan-kawan santri mahasiswa untuk masjid ini ini persembahan saya hadiah saya untuk jamaah salah satu kitab akidah tertua yaitu Al-Fikhul Akbar ini imam Abu Hanifah wafat 150 coba perhatikan wafat 150 pewarisnya imam Tohawi kemudian di Uzbek imam Abu Mansur al-maturidi wafatnya 333 dan isi ajarannya sama sama dengan Ash'ari 324 mereka jaraknya hampir dua abad tapi akidahnya sama cuma beda dalam beberapa ibarat ini tanda bahwa ajaran mereka ajaran salafu soleh maka hemat kami yang disebut as-salaf itu ya imam Ash'ari itu imam Maturidi imam Tuhawi Tiga imam ini inilah akidah yang dikembangkan dari imam imam yang empat Abu Hanifah Anafi Malik Syafi Ahmad bin Hambat dan ini yang paling populer Bapak Ibu Saudara imankan Allah bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang meskipun mereka melakukan dosa besar dengan syarat satu tidak menghalalkan dosa itu tapi contoh ada orang tidak sholat terus dia ngomong gini ngapain sholat ada yang ngomong gini untuk apa sholat kan Tuhan dalam batin saya itu juga kafir ulang syahadat itu bukan sufi sufi tidak ada yang mengingkari syariat ini perhatikan sufi tidak ada yang mengingkari syariat itu namanya kebatinan al-baltini imam ghozali nulis kitab judulnya fada'ih al-baltini yang membeberkan kekeliruan kelompok kebatinan salah satu ajaran mereka seperti itu gak usah nyembah sholat kenapa Tuhan kan dalam dirimu namun sayang sekali orang-orang yang tidak paham menganggap itulah ajaran tasawuf dan orang-orang yang anti tasawuf mungkin juga ada yang ngajar di masjid ini mengira tasawuf itu begitu di masjid kan masjid bersama saya lihatnya kelompok yang ngajar banyak sekali tapi saya yakin pengurus aslinya halusunah wal jamaah cuma jamaah kan macam-macam bagus ada juga kelompok yang beda faham ngajar di sini cuma hati-hati saja nanti masjidnya bisa hilang dalam tanda kutip pelaku maksiat selama tidak mengatakan maksiat itu boleh dia mu'min secara hakiki ingat wa nusamihi mu'minan hakikatan dia mu'min secara hakiki dia mu'min kenapa kita jujur aja sama diri kita sendiri kemarin mungkin hari ini belum maksiat secara zahir batinnya sudah maksiat belum pagi ini sudah ngeremehin orang belum sudah mandang rendah batin orang belum kalau iya kolpunya sudah maksiat mungkin bukan itu yang dimaksud oke kemarin seharian matanya maksiat gak ngeliat ngeliat aurat itu maksiat atau tidak pak jangan bilang saking biasanya itu halal cukup katakan ini haram tapi gimana lagi mataku sudah biasa gitu itu gak masih mu'min dia cuma fihi fisuk di dalam dirinya ada kefasikan tetapi bagi ahlu sunnah orang fasik itu mu'min bagi mu'tazilah fasik itu tidak mu'min tidak kafir ini kelompok mu'tazilah mau jadi kelompok mu'tazilah pak gak mau ya ini hati-hati ini banyak dosen di UIN di IIN keliru karena mereka gak membaca langsung kitab-kitabnya mu'tazilah dan tidak telaki akidah halusunah cuma dari bab diskusi akidah terus ditelakikan diterima dari mulut ke mulut pikiran kepikiran kolbu ke kolbu baru nyambung ya dan tolong waspada sekarang muncul takfiri siasi kelompok yang mengkafirkan umat karena persoalan isu politik itu sudah terjadi 2019 sebelumnya awalnya global urusan bab tentang ta'ud beda faham dia masalah ta'ud kita dianggap kafir ISIS itu bapak ibu mungkin kita sudah lupa karena memori kita pendek sekali ISIS itu punya 20 inti ajaran besar itu saya masih ingat ajaran mereka yang nomor 11 apa kata mereka negara negeri yang punya ideologi selain Al-Quran dan Sunnah maka itu negeri kafir penguasanya kafir polisinya kafir rakyatnya kafir tuh gampang sekali mereka bilang kafir Indonesia ideologinya Quran atau Pancasila Quran atau Pancasila Pancasila terus ini yang saya ulang-ulang dimana-mana ini ingat ini bukan pesanan siapa-siapa saya bukan orang bin bukan orang densus bukan orang polisi bukan PNS saya hamba Allah rakyat sipil seorang dosen guru ngaji guru di majelis ayah seorang beberapa anak saya wajib mengingatkan ini karena orang sudah mulai mengatakan Pancasila yang merupakan hadiah ulama-ulama kita yang berjuang dulu dianggap mereka sebagai tohud betapa bodohnya orang yang mengatakan Pancasila itu tohud tohud itu artinya sesembahan selain Allah padahal nomor pertama dari Pancasila isinya apa ketuhanan yang maha SA jadi banyak orang menolak satu yang dia gak ngerti pas kita tanya bagaimananya yang tohud di Pancasila ternyata yang dia bayangkan itu adalah Garudanya dikira kita nyembah Garuda dia gak bisa membedain simbol dengan sesembahan coba pak cek cek nih biar kita bernegara itu gak taklit lima rukun Pancasila bahasa Arabnya rukun kalau kita sebut bahasa kawinya sila sila 1,2,3,4,5 mana disitu yang syirik ada gak ketuhanan yang mahaesha nomor dua coba cek coba cek nasionalismenya bermasalah kan nomor dua apa kemanusiaan oh benar lolos ini nomor dua tiga persatuan persatuan itu qurannya manusia beriman itu bersaudara merempat ah ini pak kayaknya banyak salah nih ya lagi lagi disitu ada dua unsur satu kerakyatan dua musyawarah dan dua-duanya istilah orang islam kerakyatan ketemu gak pak di kitab selain kitab orang islam ra'ayat ra'iyah ketemunya di hadis atau di hadas musyawarah wa amruhum syurah baynahum ketemunya di quran atau di kitab selain quran kemanusiaan insaniya adil ada gak di kitab selain kitab quran gak ada kulallahu ahad allah maha esah ketunan maha esah sama aja toh nomor lima apa keadilan sosial ya edilu bersikap adillah kamu itu dekat kepada ketakuan itu semua istilah keadilan itu bukan bahasa sang sekerta bukan bahasa orang india itu bukan itu bahasa islam semua oleh karena itu syukuri negeri ini Allah tambahkan nikmat nikmat kedamaian kesejahteraan kita gak akan sanggup membendung itu semua tapi ini saya kabarkan pak pengurus jangan GR ya masjid yang saya masih pertahankan pengajiannya selama sebulan itu cuma tiga masjid komplek saya tinggal di depok depok bagian sono sama ini aman tar yang tar waktu dua jam delapan saya gak tahu juga kenapa saya mau kesini tapi ada bocoran sebenarnya untuk ngimangin aja sebenarnya untuk ngimangin nanti kalau sudah netral masjidnya saya tinggal seperti yang kita lakukan di beberapa masjid kalau sudah kuat ahli sunahnya tugasnya selesai disitu saya pindah lagi ke masjid yang lain jadi sebulan dulu hampir setiap hari saya ngajar di masjid tapi sekarang saya lebih banyak di majelis gitu nah ini yang saya pertahankan karena salah satu hobi kami adalah ngaji akidah karena itu yang bisa membuat orang faham bahwa bernegara itu salah satu bagian daripada unsur pelengkap sisi keberagamaan seseorang 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 ya ini bagian penutup boleh saja ada seorang mu'min yang dia melakukan maksiat khairan 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 tidak disebut khairan ini mohon maaf ya koruptor khairan atau fasik dengan syarat apa dia tidak menghalalkan korupsi jadi jika ada wakil rakyat pejabat menghalalkan korupsi ke fear tapi coba tanya mereka tidak akan menghalalkan ya cuma eman saja katanya kalau dibiarkan pengen itulah yang kita lihat yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin orang punya jabatan atau tidak punya jabatan berarti emang korupsi itu bukan yang dilakukan orang-orang miskin orang-orang kaya dan punya jabatan nah berdasarkan ini bapak ibu saudara saudarikum muka Allah salah satu ajaran rahmatan lil'alamin yang diajarkan oleh baginda nabi muhammad s.a.w. yang kemudian ajaran beliau diturunkan diriwetkan para ulama menjadi ajaran ahlu sunnah yang merupakan ajaran wasotiyah ajaran modrat apa itu tidak mengkafirkan seorang mu'min karena dosa jika mereka tidak menghalalkan dosa itu ya dan menyebut mereka fasik tetapi fasik dalam istilah kita berbeda dengan fasik menurut kelompok mu'tazilah ahlu sunnah menganggap fasik ini masih mu'min mu'min yang berlaku dosa karena tidak ada seorang mu'min pun kecuali dia punya dosa selain nabi s.a.w. pasti punya dosa saya yakin hari ini bapak ibu sudah ada yang berniat mau dosa itu dosa tapi tidak bikin kafir maka ke depan jika ada orang-orang mengkafirkan sama muslim karena urusan politik urusan beda faham beda amalan tolong hati-hati itu kelompok-kelompok takfiri dan jangan sampai ada mu'alim pengajar di masjid ini kelompok yang cenderung ke kelompok itu jika ada dia mungkin dicurigai tapi cek aja saya yakin ketika mereka sudah sampai di Indonesia insya Allah mereka mudra semoga Allah ta'ala jadikan masjid ini salah satu masjid yang memperjuangkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah masjid yang mengajarkan ajaran wasatiyah mudrat yang disebut oleh para ulama ajaran rahmatan dilalamin memuah rahmat bagi alam semesta untuk negeri ini untuk ulama-ulama yang berjuang untuk negeri ini untuk guru-guru kita para kiai para masyaikh para habaib para pendiri masjid ini para pengurus para imam para jamaah kita kirimkan hadiah doa dan doa terbaik adalah Alhamdulillah dan Alhamdulillah adalah surat Al-Fatiha ila al-arwahim al-mazkura asmahum al-Fatiha Bismillah Al-Fatiha 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 Ya Allah jauh jauhkan jauhkanlah kami dari kemaksiatan jauhkan kami daripada khilafan dan seandainya kami pernah khilaf Ya Allah pernah salah Ya Allah mohon jangan engkau tutup pintu rahmatmu dari kami gerakkan hati kami untuk segera kembali kehadiranmu Allahumma ya mukallibal kulub wahai yang mengubah isi hati kami karakter buruk kami ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut yang pemarah menjadi penyabar yang tidak tulus menjadi ikhlas Allahumma ya Allah ubahlah sifat-sifat buruk kami yang tadinya suka merendahkan orang menjadi menghormati orang lain yang tadinya suka berperasangka buruk sangka menjadi berbaik sangka yang tadinya suka menghujat mengcacimaki membuli menjadi suka memuji Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Karim ya Karim akrimna akrimna bitahkiki sifatika wa asma'ika alla ikhah ya Allah izinkan kami meniru sifat-sifat engkau yang pantas kami tiru sifat karimmu sifat pemurahmu sifat tidak pendendammu sifat penyayangmu Allahumma imla'kulu bana mirahmatik ya Allah izinkan kolbu kami pikiran kami jiwa kami dipenuhi oleh kasih sayang sehingga kata-kata kami menjadi kata-kata yang penuh kasih sayang pikiran kami berisikan kasih sayang sikap kami membuktikan kasih sayang Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah ufil akhrati hasanah wa kina'adha benar ya Allah kami memohon kebaikan di dunia dan di akhirat di dunia dengan mengenal engkau mati husnul khatimah di akhirat bertemu baginda Rasulullah s.a.w. diizinkan memandang wajah engkau yang mulia amin rabbil alamin subhanahu rabbika rabbil azzati amai sifun wassalamun ala l-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanahu bihamdika asyuda la ilaha ila anta as-saufru mohon maaf salah kurangnya sampai ketemu di waktu yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati